Intro Assalamualaikum Kembali lagi bersama Bunda Atarva Nah di video kali ini Bunda mau memberikan Penjelasan tentang perbedaan Antara Smart Harviz Versi 2 dan Smart Harviz versi 4 Nah sebenarnya Ada Smart Harviz versi 3 Tapi disini untuk Smart Harviz versi 3 Untuk Artworknya itu sama Dengan Smart Harviz versi 2 Tapi untuk kontennya itu sama Dengan Smart Harviz versi 4 Nah yang pertama Dari box packagingnya Untuk Smart Harviz versi 2 Dia seperti ini Dan Smart Harviz versi 4 Dia lebih colorful Untuk ukurannya sama ya Bunda Selanjutnya Perbedaannya Ada di microphone Nah untuk Smart Harviz versi 2 Dia lebih pendek Sedangkan di Smart Harviz versi 4 Dia lebih panjang Di Smart Harviz versi 2 Dia menggunakan charger Mikro Ada kepala chargernya Dan di Smart Harviz versi 4 Dia sudah menggunakan Type C Dan tidak ada kepala chargernya Dan di Smart Harviz versi 2 Dia ada remote Dan sedangkan di Smart Harviz versi 4 Dia tanpa remote Tapi fungsi remote ada di tombol Dan selanjutnya Di Smart Harviznya Smart Harviz versi 2 Dia bahan casingnya Berwarna kuning Glossy Nah seperti ini Sedangkan di Smart Harviz versi 4 Dia lebih doff Selanjutnya Untuk frame layar Di Smart Harviz versi 2 Dia berwarna kuning Sedangkan di Smart Harviz versi 4 Dia berwarna putih Dan untuk Tombol enternya Di Smart Harviz versi 2 Dia bulat Sedangkan di Smart Harviz versi 4 Dia berbentuk Kepala Harviz Tuh Dan ini Di versi 2 Tombol Play Pause Di versi 4 Sudah berganti fungsi Tombol Lampu Dan lock screen Nah untuk di belakangnya Perbedaannya Untuk yang Smart Harviz versi 2 Dia micro SD nya Tidak ada Belindungnya Sedangkan di Smart Harviz versi 4 Dia sudah ada Belindungnya ya Ini Nah yuk Kita nyalakan sama-sama ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Assalamualaikum Waalaikumsalam Nah untuk tampilan awalnya sama ya Nah untuk kontennya sendiri Yang membedakan itu Di Smart Harviz versi 2 Dia 60% Menggunakan konten islami Lebih banyak konten islami nya Dan 40% Konten umum Dan di Smart Harviz versi 3 dan 4 Itu konten islami nya 80% Sedangkan konten umumnya 20% Nah kita buka Yang Mengajib Kita matikan dulu lampunya ya Nah Nah disini Untuk metode kolakolam Sama Untuk merotel jus Itu sama-sama harus menggunakan USB Saya cili Nah di Smart Harviz versi 2 Dia harus masukkan USB Terus membaca Ini harus masukkan USB Ini Ketorial wudu Ketorial sholat Harviz cili Sama ada Azan Melandung asma ulusna Maqumat Quran Di fitur mengajuyuk Untuk versi 2 Pilihan merotel Ayat 1-29 Tahsin al-Qolam Tes baca Quran Tutorial wudu Tutorial sholat Itu harus masukkan USB Sedangkan Di versi 4 Di versi 3 dan 4 Itu Yang Harus masukkan USB Pilihan merotel Ayat 1-29 Selanjutnya Di fitur Menyanyi Nah di Smart Harviz versi 2 Dia ada Pilihan badanamu Sedangkan di Smart Harviz versi 4 Dan 3 Itu sudah tidak ada Ini lagu Islam Nuba danamu Di Smart Harviz versi 4 Terus masukkan USB Sama Sama Di Smart Harviz versi 2 Lagu anak Harus masukkan USB Dan untuk Fitur Menyanyi yuk Itu terdapat Badanamu Di versi 3 dan 4 Itu tidak ada Dan Yang harus masukkan USB Di versi 2 Itu ada Nuba danamu Kumupop Dan lagu anak Sedangkan di Smart Harviz versi 3 Dan 4 Yang masukkan USB Itu Nuba danamu Dan Kumupop Selanjutnya Fitur Cerita Untuk hari besar Mat Islam Pincah islami Cirana Bawiyah Hafiz dan Hafizah Umrah Kisah 25 Nabi Fusa Kata Halifah Burung Bangau Cerita Hewan Nah di Smart Harviz versi 4 Terus masukkan USB Tongin Cerita Rakyat Nah jadi untuk Fitur Cerita Di Smart Harviz versi 2 Itu Sudah terbuka semua Tapi di Smart Harviz versi 3 dan 4 Itu Harus Memasukkan USB Di Cerita Hewan Dongen Dan Cerita Rakyat Selanjutnya Fitur Film Seri Balita Seri Pendidikan Di versi 4 Masukkan USB Di Fade Series Seri Pengetahuan Nah jadi Untuk Fitur Film ini Di versi 2 Yang masukkan USB Itu ada Pet Apet Komo Di Fade Series Dan Seri Pengetahuan Sedangkan di versi 3 dan 4 Yang harus masukkan USB Itu Seri Pendidikan Pet Apet Komo Di Fade Series Dan Seri Pengetahuan Selanjutnya Fitur Ahlak Terpuji Nah di versi 2 Untuk fitur Ahlak terpuji Yang harus dimasukkan USB Itu Pilihan P3K Dan di versi 3 dan 4 Itu sudah terbuka semua Untuk fitur kamera Nah untuk fitur kamera ini Di Smart Fit versi 2 Itu yang harus masukkan USB Di pilihan emoticon dan presentasi Di Smart Fit versi 3 dan 4 Itu sudah terbuka semua Selanjutnya Menu lainnya Nah disini Sama semua ya Nah di Smart Fit versi 4 Itu tidak ada cara menggunakan remote Karena Untuk remote sendiri Fungsinya sudah ada di Tombol Ini ada rekaman Sama Nah Jadi Bunda Ketika Bunda Punya Smart Fit versi 2 Kemudian Membeli USB Versi 4 Itu Ada beberapa konten Yang masih belum terbuka ya bunda Jadi ketika Menggunakan USB Itu harus sesuai dengan Smart Fitnya Jadi ketika menggunakan Smart Fit versi 2 Itu USBnya Juga versi 2 Begitu pula dengan yang versi 4 Buat bunda-bunda Yang sudah punya Smart Fit Tapi belum punya USBnya Nanti linknya Aku share di deskripsi ya bunda Toko yang menjual USB Smart Fit Nah Meskipun Smart Fit ini Harganya Jutaan Tapi dengan Begitu banyaknya Konten yang Disajikan Jadi sesuai ya bunda Dan Smart Fit ini Tidak harus dibeli cash ya bunda Bisa juga dibeli arisan Jadi Memudahkan Bunda-bunda Semua yang ingin Memiliki Smart Fit ini Arisannya bisa 3 bulan 5 bulan Atau 10 bulan Sekian Penjelasan perbedaan Smart Fit versi 2, 3, dan 4 Semoga bermanfaat ya Jangan lupa Untuk like video Subscribe and comment Dan share ke seluruh social media Yang bunda punya See you on my next video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax